bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman balik lagi di channel sidikman disini pada hari ini saya mau berbagi kepada teman teman yang belum tau ya bagaimana cara pemasangan sebuah saklar di stop kontak seperti ini nah teman teman berhubung ini ada teman saya yang meminta bantuan saya untuk mengganti saklar dari terminal ini makanya saya membuatkan videonya ya jadi buat teman teman yang belum tau cara pergantiannya bisa simak video ini dan jika teman teman yang sudah tau mengenai cara pergantian saklar di terminal seperti ini bisa di skip ya teman teman oke teman teman yang pertama yang harus teman teman lakukan adalah mencabut ataupun membuka bau disini ya saya akan skip untuk proses pembukaan bau disini oke teman teman untuk langkah selanjutnya teman teman harus membuka untuk saklar yang akan digantinya ya seperti ini teman teman kita buka dengan cara menekannya ini ada sedikit nah di sebelah sini ada teman teman bisa menekan bagian situnya dan seperti itu kita bisa mengeluarkan saklar yang akan kita gantinya nah seperti itu yang perlu dipahami untuk memasang saklar seperti ini adalah teman 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 tinggal perhatikan simbol disini simbol ini artinya tidak terhubung sedangkan simbol ini artinya terhubung teman teman itu adalah secara simpelnya untuk mengetahui kerjanya seperti itu ya teman teman nah selanjutnya kita tinggal masukkan saklar yang baru seperti ini nah seperti ini oke sudah seperti ini kalau sudah seperti ini teman teman tinggal kita akan memasukkan kabel inputan dari AC nya kabel inputan AC kita potong dulu lalu kita akan colokkan ke bagian dari saklarnya nah kita pasang di saklar bagian input teman teman ataupun di bagian yang tidak terhubung itu oke saya tidak ada tang potong teman teman jadi saya menggunakan gunting sorry ya kalau pakai tang potong ini cepat teman teman oke oke nah perlu diperhatikan ya teman teman seperti ini nah teman teman simpan ataupun pasangkan si ini itu di bagian yang O ini yang lambang seperti ini yang tidak terhubung berarti di bagian bawah teman teman tinggal masukkan saja masukkan saja teman teman bisa melakukan seperti ini teman teman untuk membelitkan kabelnya ataupun teman teman yang ingin melakukan penyuliran itu bisa teman teman itu lebih baik ya teman teman karena itu untuk menghindari lepasnya si kabel listriknya gitu teman teman dan sebagai tambahan teman teman untuk pemasangan ini biasakan teman teman untuk menggulung kabelnya seperti yang saya lakukan tadi ya agar kabel tembaganya tidak kemana mana gitu seperti ini nah setelah itu kita siapkan juga kabel yang lain untuk kita masukkan ke jalur saklar ini lalu kita akan tempelkan ke sebagian ini terminalnya gitu teman teman oke teman teman jadi sampai disini seperti ini untuk pemasangannya ya jadi input dari calokan listrik PLN nya masuk ke simbol warna O seperti ini nah jika teman teman mempunyai yang seperti ini tinggal sama saja ya simbolnya kita masukkan seperti itu dan untuk output yang ke terminal seperti ini teman teman simpan di yang strip seperti ini teman teman nah sampai disini kita sudah selesai memasang untuk saklar di calokan listrik saatnya kita untuk merapikannya kembali teman teman saya akan coba merapikan dulu ya saya akan skip dan kita akan lihat nanti hasilnya oke teman teman disini kita sudah selesai mengganti saklar seperti ini ini adalah saklar empat kaki ya yang kita pasang tadi saklar empat kaki ya teman teman jadi buat teman teman yang mau mengganti saklar terminal seperti ini yang menggunakan saklar empat kaki seperti ini teman teman bisa menggunakan cara yang saya tadi lakukan ya teman teman nah ini sudah saya pasang dan ini sudah selesai teman teman jadi kita tinggal memakainya nah sangat mudah sekali bukan cara mengganti saklar ataupun memasang saklar di terminal calokan seperti ini mudah mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh